Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Jokowi Dodo memastikan bahwa di awal bulan Januari sudah mulai turun hujan, yang mana artinya kebutuhan air sudah tercukupi dan memerintahkan untuk menanam padi untuk peningkatan produksi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan kepada awal media usai menanam padi bersama di Kecamatan Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penanaman padi ini sudah berlangsung pada tahun 2023, di bulan Januari hingga Desember, dan akan mulai dilakukan penanaman padi untuk peningkatan produksi di masa panen tahun ini. Presiden menyampaikan bahwa keluhan petani tidak jauh dari pupuk, namun sekarang pembelian pupuk tidak lagi memakai kartu tani, tetapi dengan menggunakan KTP pun bisa digunakan untuk membeli pupuk. Presiden juga menyampaikan sudah menyiapkan untuk masa panen dari pupuk Indonesia dan berharap mencukupi kebutuhan para petani. Presiden juga sudah meminta subsidi ke Menteri PU dan juga sudah meminta dana tambahan ke Menteri Keuangan. Presiden mengatakan bahwa untuk menjadikan Jawa Tengah kembali ke peringkat kedua dengan pupuknya harus siap dan harus segera tanam padi awal tahun ini. Saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun, air berarti kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan sehingga tanam. Di Desember kita tanam 1,4 juta, di Januari 1,7 juta hektare, kemudian di Februari 1,4 juta hektare. Sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang. Ya urusan kalau ke petani mesti pupuk, tapi kemahinkan sudah saya sampaikan sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP, dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah. Ya tadi pupuknya harus siap, pupuknya harus siap, segera tanam di amal-amal tahun ini sudah. Kalau targetnya bisa naik lagi, artinya memang urusan pupuk, tadi juga ada keluhan urusan irigasi yang sudah sedimenya tinggi di bentungannya, nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU secepatnya. Yaitu yang harus dikontrol terus, distributor, pengecer dikontrol jalan sampah, pupuk bersubsidi dijual ke tempat yang bukan petani. Memang ada buku kebocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol. Selain itu, dengan adanya penjual yang menjual kembali subsidi pupuk dengan harga 2 kali lipat dari harga pasaran, itu akan dilakukan pengecekan, diawasi, dan dikontrol. Tim Eljen Media, laporkan.